Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Kali ini guys saya akan mereksten sebuah video Yang dimana direquest oleh teman-teman kita 24 hours 24 jam di pohon Oke di atas pohon mungkin seperti itu Ini challenge seperti itu Dan ini merupakan sebuah channel Dimana sedang viral di Malaysia Bisa dikatakan seperti itu Nama channelnya VV Onah M Oke Udah hampir 60 ribu subscriber Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dia Langsung saja subscribe Sampai 100 ribu subscriber Dukung terus dia guys Oke Nah langsung saja kita play videonya Memanjat pokok ini Sekiranya kita ingin mendapatkan Internet connection yang kuat Sepanjang exam berlangsung Oke Oke What's up everybody So hari ini bermula sudah exam kami Video saya yang sebelum ini Saya ada buat pondok di atas bukit Itu adalah untuk persediaan exam kami Jam sama-sama Experience exam online Let's go Kita hampir sampai ke puncak bukit Dimana aku batu pondok Sekarang menunjukkan jam 6.43 Eh 6.43 Oke Sebenarnya aku baru habis menore getabat tadi Mula jam Kenapa tuh Aduh Oke kenapa Something bad happen Oke Ini ceritanya kayak di Bukit ya Bisa dikatakan seperti itu Jadi anak-anak petualang ini guys Mungkin anak Orang yang memang tinggalnya di Kampung Bisa dikatakan Dekat dengan bukit Seperti itu Di Malaysia Oke Oke Di video sebelumnya Tadi dia katakan Bahwasannya Dia lagi buat Apa namanya Itu pondok ya Seperti itu Dan kita lihat disini Pondoknya udah Hancur Aduh Mungkin kurang kuat ya guys A'a Kurang kuat ini mah Jadi diterpangin Seperti itu Kesian Sangat Dampaknya Pondok yang kita sudah buat Rosak 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 Guat angin lagi mungkin Seperti itu lah Kali runtuh Udah tau lah Tapi mustahil lah Runtuh sepat Kuat juga Aku pasti Kuat juga Aku Pasang tuh Aduh Cuman nih Udah pah Kita balik dulu Di rumah sekejap Ada lagi masa Sekarang baru jam 6.50 lebih Eksam jam 9 Begitulah ceritanya Dipendekkan cerita Aku sudah buat pondok Untuk persediaan exam Aku sudah buat video Kamu boleh tengok lepas nih Tapi Pondok tuh rosak Sebab aku lama Sudah tidak pagi di pondok tuh Bawah minggu-minggu Sudah Sebab aku kan Banyak kerja Banyak kerja di ladang lah Mendore geta lah Oh Jadi Aku tidak tahu keadaan pondok tuh Kali tadi pagi aku cek Mambruk Oke berjuangan guys Jadi kita terpaksa Memancat pokok ini Sekiranya kita ingin mendapatkan Internet connection yang kuat Sepanjang exam berlangsung Jadi bisa dikatakan disini Ini Apa namanya ya Susah sinyal guys Bisa katanya Nanti jadi film ya Susah sinyal Kayak filmnya Siapa namanya itu Ernest Oke Dia naik pohon ini Agar supaya Mendapatkan sinyal yang kuat Ini Pernah guys Saya juga waktu dulu ya Punya Awal-awal punya hp Itu saya naik Ke atas genteng Keloteng gitu guys Terus Saya gini-giniin hp saya Tetap aja gak dapet sinyal Karena apa Di desa saya itu Gak ada sinyal Kasian banget Oke lanjut Aku ada bawa pon Dan O-bank Lalu Aku Bawa satu botol air Ini kita punya bukal Lalu aku ada juga bawa satu kelambu Kelambu peninggalan ini moyang Kita kan Pada hari ini Jadi kita perlukan kelambu Untuk Mencegah nyamuk Walaupun kita sudah ada bawa satu rasa nyamuk Tapi kita perlukan juga ini Untuk ekstra proteksiin Dan juga Perlukan untuk ekstra Kita ada bawa beberapa lagi kertas Kita ada bawa pencels Itu kalau menurut saya Kalau kertasnya segitu Gak cukup mbak Gitu lah Kalau saya harus bawa satu Satu bundle gitu Satu apa ya Satu bundle lah Seperti itu Nanti kalau salah-salah gimana nulisnya Enak banget lagunya nih Oh dia ditaruh di atasnya gitu Tapi kalau hujan gimana mbak Oh Oke ditutupin gitu guys So enak banget guys Disitu guys Ini teman-teman Wajib coba deh Oke 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 Lampaknya Eksim kimia sudah habis Dan petang ini Disambung lagi dengan Eksim Apa itu ah Pengajian Malaysia Pengajian Malaysia Jadi kita perlu makan Oke Saya mau tanya Pengajian Malaysia itu pelajaran Sebuah pelajaran mungkin ya Coba teman-teman Deskripsikan Maksudnya Detailnya itu gimana sih Tentang pelajaran itu Kayak penasaran banget saya guys Oke Makan Itu pakai daun jati Kayaknya guys Oke Oh Apa itu Surun 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 itu apa itu Hornet Surun Mungkin Apa namanya Apa ya Kayak tawon Tawon mungkin Besar oh itu tubuhan Wow Tubuhan tanah besar Gede guys Itu kalau disengat Oke guys Saya akan berusaha untuk Melepaskan Si Kawan Tuna sudah dia Oke Cepat keluar Jangan kau gigit aku Tangan Jari aku Jangan kau gigit Oh iya bener guys Cepat keluar 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 Itu kalau di hutan Banyak Banyak kayak gini Itu Itu kayak Rumahnya itu Kayak bulat gitu Guys Hmm Asian giant hornets Nicknamed murder hornet Murder hornet Murder hornet Murder hornet Asian giant hornets Are responsible For up to 50 death Year in Asia What Especially in Japan Which has been dealing With the problem For thousands of years But it takes multiple Stings to kill a person Ngeri juga So kawan-kawan Kesimpulannya Tubuhan tanah itu Amatlah berbahaya Kalau kamu pergi Hutan Hati-hati Tengok di bawah Tengok di tanah itu Jangan sembarang Kijak Sebab Tubuhan tanah Bisa membunuh Kalau diorang Kerumun Satu badan Oke Hmm Akhir di tanah Katanya guys Sekarang sudah jam Satu lima puluh Satu lima puluh Oke Pengajian Malaysia Oke Finish the exam Empat Lima belas Empat lima belas Masih sudah semakin sejuk Oke Dia makan mungkin Tiga kali sehari Mungkin ya guys Tapi ini Bisa dikatakan Kuat banget loh Mungkin Pake powerbank ya Mungkin pake hape Atau apa ya Kameranya itu Pak Kenceng banget Pak Sekarang menunjukkan jam Dia bermalam disitu Ternyata Saya kira jam Lima udah pulang Dia Kalau orang menampak Dalam video pun Muka saya Tidak berapa jelas Kita tidak Kita tidak Bawa Linin Kita tidak Juga Bawa Touchlight So Salah satu Sumber cahaya Hanyalah Menggunakan Telepon ini Menggunakan Flashlight Wow Charge powerbank Aku pun tinggal 700 lagi Aduh Jam 8 Tepat guys Eh Jam 8 Satu minit Sudah Bateri charge masih 44 Sebab aku tidak guna Juga apa-apa Tadi Hari pun sudah malam Hari pun sudah gelap Jadi Tidur Harap-harap Mama aku nak cari Mesti dia cari juga tu Tapi aku sudah bagitahu Aku pergi jalan Besok aku balik Aku bilang Harap-harap Dia nak carilah Tengoklah macam mana Kalau aku balik besok Macam mana reaction dia Ok Dia tidur kat dalam Tidur dalam hutan Atas pokok pula Aduh Berani banget nih guys Kalau malam kamu tidur jam berapa Nanti kamu share lah di komen Jam berapa kamu tidur Saya tergantung kalau tidurnya Kalau tempat kami Kan Gelap Tempat kami belum ada elektrik lagi Jadi sebenarnya kamu tidur Kami tidur awal jam 7 Begitu Hmm Wait Good night everybody Di tempat yang gak ada Listrik Oke Oke Tapi dia bisa ngecas gitu Oke Jumpa lagi besok Jangan kamu tidur lewat-lewat Bye Oke Udah pagi Sekarang ini menunjukkan jam 7.10 minit 7.10 minit Ini baterainya gak habis-habis mbak Oke Sorry Ini berjuangan banget guys Ini berjuangan banget guys Oke Oke Sekarang ini berjuangan banget guys Oke Sejuk kok semalam Dalena sana tidur lah Banyak bunyi Bunyi-bunyi Sampai surah Bodek Kamu pergi mana? Dari mana kau? Setelah Rina pulang Si mama mencari kau itu Sanaku di Atas pokok Hah? Oke Ini kondisi rumahnya guys Sudah aku situ itu Ada juga aku situ kan Itu pendok pun rusak sudah Ada juga bahwa aku makan Ini ekspresi seorang ibu ya guys Ketika anaknya tidak pulang So Sedih banget Mungkin dia kayak Kemana sih anakku gitu kan Mungkin seperti itu dan Kayak Dia tuh kayak nyariin banget Khawatir banget sama anaknya gitu guys So itu yang saya lihat dari raut wajah ibunya ini Oke guys Sudah selesai videonya It's so keren banget Dan saya sangat tak plus sekali buat Mbaknya ini Semoga senantiasa sukses ya Demi ujian Mereka istilahnya Ke atas pokok Demi sinyal yang bagus So ini mungkin Juga Tamparan keras Buat kita-kita semua Yang ada di kota ya teman-teman Banyak pelajaran yang harus kita ambil disini Kita harus berusaha sekuat mungkin Jadi selagi kita bisa Ada solusi Maka kita harus kejar solusi itu Seperti itu guys Jadi tidak harus gampang Sedikit-sedikit ngeluh dan lain sebagainya Kita bisa lihat dari video ini So keren Keren Dan keren banget Kau keren banget mbak Kau keren banget Oke Baru tau saya guys Istilahnya ada Anak muda Yang sesemangat ini Keren Keren Aduh Gak bisa komentar guys Semoga dalam satu bulan ini Bisa tembus 100 ribu subscriber Ini sudah 400 orang 450 ribu orang yang sudah nonton guys Saya berpesan kepada kalian yang sudah nonton Langsung aja di subscribe channelnya Karena memang orang-orang seperti ini Butuh kita Butuh support dari kita Sehingga mereka terus semangat Dalam melakukan aktivitas Terus semangat dalam istilahnya belajar Dan ya seperti itulah guys Istilahnya anak muda itu harus kita support Seperti itu Semoga dengan saya mereaction ini Bisa juga membantu mbak ini Agar supaya naik seperti itu Ya istilahnya kalau subscribernya sih jauh sih Saya memiskin ya Buat teman-teman yang sudah nonton lah Subscribe guys Miskin saya nih guys Miskin subscriber ini Tapi gak apa-apa Yang terpenting adalah kita sharing Sharing itu membuat kita bahagia Seperti itu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like Share, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini